Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya Para pecinta atau sanaji berbudaya dengan keris Bukan dengan lingis teman-teman sekalian Baru dapet ini teman-teman ya Keris di depan anda ini Merupakan keris yang berlut teman-teman Nah Kalau dilihat dari warangkanya Kayunya ini adalah kayu timumu namanya Kalau orang Madura mengatakan Kayu timungo itu adalah kayu mangar Nah kebetulan saya punya Habis dapet dari teman-teman Di daerah tapal kuda sana Kayu-kayunya ini mau saya buatkan warangka Ada 40 biji kira-kira 40 lembar gitu Nanti saya akan buatkan Nah kayu timungo ini teman-teman Banyak digunakan oleh orang-orang dulu Bahkan sampai saat ini Karena memang dipercaya sebagai penetralisir Pada suatu keris Misalnya kan keris itu memiliki aura-aura negatif Maka dengan kayu Adanya kayu timungo yang menjadi warangka Maka itu akan menjadi penetralisir Aura-aura negatif Dan juga Kelebihan dari kayu timungo memang Adalah lebih ringan Dibanding dengan kayu-kayu lainnya Yuk next kita bahas Seperti apa kerisnya Seperti apa tampilannya Bismillahirrahmanirrahim Oke ini adalah kerisnya teman-teman Nah keris ini Berlut 13 Dengan ricikan sebagai berikut Ada kembang kacang Yang kembang kacangnya disini adalah Bungkem teman-teman Nah konon Bungkem itu adalah Suatu kembang kacang yang Dipercaya membungkam lawan Ketika berdebat Ketika Melakukan suatu counter ya Artinya memberikan statement-statement Kepada orang lain Maka Musuh kita itu akan dibungkam Konon seperti itu teman-teman Nah Kembang kacang seperti ini Umumnya Ada pada Keris-keris yang berlut 9 atau 7 Yaitu keris berdapur Sempono Namun disini Berlut 13 pun punya Bungkem ya Namun penyebutannya bukan Sengkelat bungkem Bukan teman-teman Nah itu lain lagi Oke disini ada Jalen teman-teman ya Nah jalennya disini Dinamakan jenis Jalen Mijipuh Disini ada Lambe Gajah Dan disini ada Serawean Maksud saya ini adalah Serawean Ini adalah Sokoan yang rangkap Teman-teman Ada greneng disini Luknya ada 13 Sehingga disebut dengan Dapur sengkelat Sering saya sebutkan Sejarah daripada Sengkelat ini awal mulanya memang Dari Jaman Majopait ya Pada era Brekertabumi Raja Majopait yang terakhir Dan kisahnya Itu sangat mahsyur sekali Bagaimana Di dalamnya terlibat Zonan Kalijoko Dan Empu Kisupo Empu Keraton Dalem Yang sangat luar biasa Namun teman-teman sekalian Keris yang ada Di depan anda ini Merupakan keris yang Bertangguh Matarametiun Sekitar abad ke-17 Jadi 1.600an Filosofi dari Keris yang kelat Adalah singkatan Dari sengkel Kalau Toponimi dari Bahasa-bahasa Jawa Sengkel itu artinya Sengkeneling hati Sengkeling hati Atau Dongkol hatinya Seseorang yang memiliki Keris yang kelat Itu Memiliki Wibawa Atau karisma Yang begitu besar Sehingga akan dihormati Dan disegani oleh Orang lain Makanya kenapa Keris yang kelat itu Umumnya Dipegang oleh Orang-orang yang Berpangkat Nah disini terbukti Bahwa keris Sengkelat memang Dikhususkan Sebagai Kewibawaan Sehingga memancarkan Aura-aura Biwibawa Pada seorang Yang memilikinya Atau Mengagemnya Nah teman-teman sekalian Keris Sengkelat ini Kalau Dilihat dari Serat-serat besinya Ya teman-teman Kalau kita perhatikan Dari Karena belum Diwarangi Maka estimasi Yang paling Yang paling Mendekati adalah Pamur ini Pamur Mulit Semongko Ini adalah Keris Sengkelat Dulu 13 Pamur Mulit Semongko Tangguh Mataram Berubaya Abad ke-17 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati